Contohnya ada Wirda Mansur. Dia bikin iCoin dengan cita-cita mulia, teman-teman. Walaupun dia juga ngaku kalau dirinya gaptek. Oxford! Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting kan, insya Allah, to the moon! Sahabat-sahabatku yang supreme, kembali lagi bersama saya, Devan, Demotivator Tersertifikasi. Anak muda kerap kali mengalami fase krisis identitas. Masa di mana mereka selalu mempertanyakan keberadaan diri mereka di dunia. Oleh sebab itu, marilah kita mulai episode ini dengan quotes. Jika kamu harus berjalan dalam bayangan seseorang, pastikan itu bayanganmu sendiri. Tapi sayang, dunia kamu terlalu gelap, sampai-sampai nggak ada bayangannya. In my sotoy opinion, salah satu penyebab dari krisis identitas adalah FOMO. Atau yang kita kenal dengan Fear of Missing Out. Ini mah, FOMO-nya bukan saya banget. Kalau saya mah, FOMO-nya Fear of Melawan Ortu. Ayo. Ibu. Love you. Nah, FOMO ini yang bikin orang pada lata. Satu beli sneakers, beli sneakers semua. Satu beli sepeda, beli sepeda semua. Satu beli koin, eh rugi semua. Lagian artis-artis ngapain sih bikin koin? Bikin kue aja udah lah. FOMO menghantui kehidupan anak muda saat ini. Ada kecenderungan anak muda untuk terus mengikuti tren yang ada di media sosial. Tren aja lo ikuti. Giran mak lo, lo cuekin. Akhir-akhir ini, kita melihat banyak hal yang menjadi tren di media sosial. Di tahun 2021, kita melihat angka investasi yang melambung tinggi yang mayoritas diisi oleh investor muda. Kemudian di tahun 2022, ada artis papan atas Indonesia yang kemudian membeli klub sepak bola. Belum lagi nih kedatangan Metaverse yang mulai mahal ke Indonesia. In my Sotoy opinion, tren ini cukup kita sadari tanpa harus tenggelam di dalamnya. Kenapa demikian? Mengenai tren investasi yang saat ini sedang ramai, kita paham ada banyak model investasi mulai dari yang legal sampai yang ilegal. Iya, kayak kasusnya mas-mas yang miskin sama dalam privilege. Wah, tersangka banget! Tapi, saya ingatkan bahaya dari latar investasi teman-teman. Kalau teman-teman belum siap, mendingan coba deh latihan dulu nabung pake celekan babi. Masuk uang halal, keluar uang haram. Yang kedua, berbicara tentang beli klub bola. Udah banyak loh artis Indonesia yang beli klub bola. Rafi Ahmad, beli Celegon FC. Atta Halintar, beli AHP Sepati. Juragan 99, beli Arema Malang. Sampai yang terakhir nih ya, Prili Latukon Cina, beli pesi kota Tangerang. Prili ini beli klub bola yang dijuluki bayi ajaib. Kenapa? Ya, biar dia dijuluki ibu ajaib. Ah, Mbak Prili jangan self-diagnose gitu ah. Nanti kebiasaan loh. Selain itu, muncul trend metaverse di Indonesia. Ah, metaverse, metaverse. Ini nggak usah loh ngomongin metaverse. Kita kalau ke kelurahan aja masih disuruh fotokopi IKTP dua kali. Ini IKTP emang kayaknya apaan sih? Emosi! Teman-teman juga pasti pernah denger cerita dari beberapa artis yang bikin kriptonya sendiri. Contohnya ada Wirda Mansur. Dia bikin IKoin dengan cita-cita mulia, teman-teman. Walaupun dia juga ngaku kalau dirinya gaptek. Oxford. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting kan, insya Allah. To the moon! Sudah gitu, dia diserang netizen dan malah membela diri. Dia bilang, kalau gaptek gini aja bisa bikin token. Kamu yang udah pintar bisa bikin apa? Saya sih belum bisa bikin apa-apa. Tapi seenggaknya, saya nggak bikin umat merasa dirugikan. Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa tidak selamanya tren itu cocok dan perlu kita ikuti. Kita nggak harus kok ngikutin tren yang ada. Yang penting, kita cukup ikuti apa kata hati kita. Mungkin dulu zaman sekolah kamu suka pelajaran penjaskes. Coba aja kamu lebih sabar. Bisa aja sekarang kamu jadi Duta Sikap Lili Indonesia. Atau misalkan ketika kamu kuliah dulu, kamu suka banget minum kopi. Coba aja kamu lebih sabar dikit. Mungkin sekarang kamu jadi luwak. Nyaman dikembung, nggak bikin lambung. Ingatlah sahabatku yang super. Ingatlah sahabatku yang supreme. Dengan terus mengikuti tren, bukan berarti kamu bakal menemukan jadi diri kamu. Dengarkan diri kamu sendiri dan gali potensi yang kamu punya. Karena percayalah, dengan terus terpaku pada tren, uang kamu bakal habis. Terima kasih.